Kegiatan perdagangan dengan multi-level marketing itu adalah sesuatu kegiatan yang memang diizinkan di Indonesia untuk memotong distribusi tentunya, lebih efisien, sehingga barang itu bisa lebih terdistribusi dengan cepat dan efisien. Namun demikian di sisi lain, kita perlu pahami bahwa multi-level marketing yang dimaksud di sini adalah multi-level marketing yang ilegal dengan menggunakan skema piramida. Artinya banyak juga para pelaku usaha yang tidak mengurus izin multi-level marketing dengan mengelabui masyarakat tidak menjual barang dan bonus didasarkan pada rekrutmen orang. Artinya begini, jadi ada kegiatan-kegiatan penawaran suatu jasa atau barang contohnya, tapi barang itu tidak kita butuhkan. Kita contohnya menghentikan kegiatan kinet dengan barangnya ada namanya cakra, sebenarnya masyarakat tidak butuh itu. Tetapi ini sebagai alat untuk merekrut orang. Jadi semakin banyak orang yang kita rekrut, semakin banyak untuk kita. Padahal dalam perdagangan yang legal, harusnya semakin banyak barang yang kita jual, semakin banyak bonusnya. Bukan sebanyak-banyak orang yang kita tipu, semakin banyak bonusnya. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi sebelum mengikut ke multi-level marketing, lihat dulu barangnya ada nggak? Barang itu berguna nggak? Kemudian paket-paket startingnya itu rasional nggak dengan biaya yang kita keluarkan. Jadi masyarakat diminta juga melihat legalitasnya. Karena setiap pelaku multi-level marketing harus ada ujung izin dari Kemendak, izin usaha penjualan langsung. Jadi perlu dilihat legalitasnya juga di sini dan juga dilihat dari kegiatannya. Jangan sampai kegiatan-kegiatan itu adalah merekrut orang. Jadi bonus diperoleh dari merekrut orang itu skema piramida yang melanggar undang-undang perdagangan. Oke, nah kalau kita lihat ke model yang lain seperti apa nih Pak Tongam ya? Mungkin bisa jadi kewaspadaan juga. Dan edukasi lagi-lagi edukasi ya. Walaupun sebenarnya edukasi dari Satgas Usman Investasi juga sudah dilakukan begitu ya. Tapi mungkin melalui layar investasi begitu lagi-lagi ada edukasi yang akan diberikan ke masyarakat nih. Misalnya nggak mau terjebak investasi bodong kalau misalnya mau beli obligasi perusahaan. Nah mungkin ini ada acuannya juga nih Pak. Atau untuk reksadana gitu ya. Mungkin ketika minim informasi akhirnya nggak tahu nih apakah ini bodong atau tidak. Ini seperti apa nih Pak Tongam gambarannya? Ya benar Bu. Jadi memang memperluas akses informasi kepada masyarakat merupakan satu hal yang baik tentunya. Sehingga masyarakat bisa menerima informasi secara cepat dan tepat sebelum berinvestasi. Jadi daftar-daftar contohnya kalau mau masuk ke investasi reksadana. Nah tentunya ini kan portfolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi masyarakat bisa melihat daftar manajer investasi yang terdaftar di OJK. Jadi kembali lagi ke legalitas sebenarnya. Kalau memang lembaga yang kita ikuti itu terdaftar di satu otoritas tertentu. Nah itu kita bisa lebih aman tentunya dari perlindungan. Kita mendapat perlindungan konsumen. Daripada memang kita masuk ke investasi yang iming-iming tinggi tapi tidak terdaftar di otoritas. Ini sangat membahayakan. Oleh karena itu memang Satga Sospan Investasi, OJK sendiri dan berbagai kementerian, lembaga juga sudah mempunyai informasi yang bisa diakses oleh masyarakat sebelum berinvestasi. Oke Pak Tongam sekarang nih ya karena pas banget masanya pandemi gitu ya. Mungkin ada penawaran-penawaran yang mungkin menggiurkan ya. Kita tahu lagi kondisi susah makanya mungkin kalau langsung dikasih Richard berlipat ganda langsung jadinya mau nih. Mungkin tipsnya Pak Tongam dari Pak Tongam biar tidak ikut tergulung bersama dengan investasi bodong. Lagi susah nanti malah tambah susah nih buat teman-teman. Seperti apa? Silahkan Pak Tongam. Ya kami tentu mengharapkan masyarakat untuk tidak masuk ke investasi legal. Karena apa? Karena justru kerugian yang dialami oleh masyarakat. Jadi contohnya ada iming-iming, penegangan forex 1% per hari. Atau kegiatan money game. Atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada kegiatan utamanya. Tapi memberikan keuntungan yang besar. Ini kami menghibur masyarakat jangan diikuti. Lebih baik uangnya digunakan untuk kegiatan produktif. Atau beli aset fisik. Contohnya emas. Atau tanah kalau bisa. Atau tempatkan di reksadana. Atau deposito tapungan. Yang lebih bermanfaat. Yang terjamin keamanannya. Jadi jangan sekali-sekali mendapatkan investasi pada perusahaan-perusahaan yang tidak ada izin. Dan juga yang menawarkan kegiatan-kegiatan investasi tanpa risiko. Tidak masuk akal.